Hai asmara dua dunia episode malam ini nampaknya selfie berhasil diselamatkan oleh Niko terlihat wajah Niko yang sedih terhadap keadaan selfie Niko turut prihatin terhadap apa yang telah terjadi menimpa adiknya itu selain itu disana juga ada Ervan dan Rian nampaknya selfie benar-benar marah kepada Rian Rian pun meminta maaf kepada selfie selfie mau memaafkan kakaknya Rian apabila Rian mau memberikan cincin batu merah itu kepada kakaknya Niko bahkan Sylvie tidak ingin bertemu lagi dengan Rian jika tidak memberikan cincin itu kepada Niko di sisi lain Niko akhirnya bisa menemukan pacarnya Kirana terlihat jelas jika Niko sedang berusaha untuk menghidupkan Kirana kembali di atas sebuah gedung di adegan malam ini terlihat Niko yang sudah bisa keluar pada siang hari artinya Niko sudah mendapatkan cincin batu merah itu dari Rian berkat bantuan dari Sylvie Niko dengan percaya diri dan penampilan rapi datang ke tokonya Aurel Aurel pun menjadi salah tingkah melihat penampilan Niko bahkan Reno adiknya Aurel pun menyangka jika Aurel dan Niko adalah sedang pacaran di adegan lainnya Reno juga berusaha untuk memperjuangkan cintanya kepada Sylvie Reno memberikan sesuatu kepada Sylvie Aurel tidak tinggal diam melihat Reno mendekati Sylvie terlihat jelas Aurel lagi-lagi mengancam Reno jika Reno masih mendekati Sylvie di adegan lainnya Aurel pun kembali masuk ke ruang bawah tanah rahasia di tokonya tersebut Aurel pun shock dan kaget melihat sebuah mayat berada di godang tersebut di adegan lainnya pirasat Bunda Aurel begitu kuat jika Aurel sedang dalam bahaya apa yang akan terjadi pada Aurel selanjutnya ya teman-teman tetap stay di channel ini ya karena mimin akan update setiap hari terima kasih